Oke guys kembali lagi di channel error reset dan untuk video kali ini kita pengen ganti filter udara nih finally setelah beberapa tahun gua pakai ini motor ya gua belinya di websitenya wiback.co.id ya sama seperti yang video kemarin gua sempat beli ini gua beli juga di wiback.co.id harganya sekitar 100ribuan hampir sama sih sama yang lokal punya tapi ini original banget nih soalnya gua udah scan di barcode-nya pun juga ini kode ininya kode sparepartnya pun sama dengan yang di barcode-nya ini soalnya gua pernah beli waktu itu ada juga sparepart yang ini secara tulisannya sama nih kodenya sama tapi setelah di scan di barcode ternyata yang muncul itu adalah kode part yang berbeda jadi ini gua beli di wiback.co.id dan sekarang kita langsung ganti cara yang ganti pertama kalian buka tanky nya dulu cara buka tanky nya kalian buka bot yang di sebelah sini nih di sebelah sini dicopot kanan kirinya nggak usah buka semua fairing di mekek gini dikit ya dicopot terus nanti juga kalian cabut beberapa selang di sini untuk bensin selang awal juga kalian cabut silahkan cabut baru nanti kalian tinggal copot di sini nih kendorin bautnya ada satu ada dua tiga empat dan lima ada lima baut kita copot dulu nanti baru kita langsung ganti oke guys ini udah kita buka nih keliatan banget nih yang ini udah bertahun-tahun nih gua bahkan dari awal beli sebelumnya ini juga nggak tahu nggak pernah ganti sih gua yakin dan ini lihat beda hijau banget kan ini kuning bersih ini hitam dan ini udah keras banget udah kaku coba buka dulu nih set tinggal dibuka nah ini juga keras kena hawa-hawa oli dari bawah dari dalam mesinnya udah keras banget dan memang harus diganti dengan ini nah ini juga masih bersih tuh airnya 100ribuan dan kalau kalian mau cek sih juga kalau misalkan ada kayak lengket-lengket selesai oli dikit itu mesti dibersihkan aja jadi biar kering itu dalam-dalam sini sih biasanya ada hawa-hawa olinya keluar berarti tinggal bersihkan aja oke kita pasang udah beres udah tutup kita tutup lagi selesai tetep gini eh balik udah gini doang Oke sangat simpel nanti tinggal di pasang lagi ini tinggal dibaut lagi terus dipasang tingginya dan udah normal kembali untuk berapa lama gantinya sebenarnya bisa cek berkala sih sambil misalkan kalian mau bersihkan eh si apa namanya nih dalam sini untuk karbunya untuk ini juga filter juga ya bisalah 2-3 bulan sekali bisa dicek jadi nggak harus setiap bulan gitu Oke Oke guys itu video kali ini selalu bermanfaat jangan lupa kalian bisa like kalau kalian suka kalian bisa like share apabila video ini bermanfaat dan kalian bisa subscribe ke channel gua apabila kalian ingin mendapatkan informasi terbaru di dalam channel gue ini Oke thank you for watching and see you in the next video bye-bye untuk dulu nih nah gini